Ni hao liu nyan chi Halo kelas 6 Hwanyin lai tau han yi ke Selamat datang kembali ke pelajaran bahasa mandarin Shintian wome yau shui shi di yi ke Hari ini kita akan belajar pelajaran 1 Shusang yi tau er ye Yang ada di halaman 1 dan 2 buku kalian Shintai wome yu shi yi ya Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru Kita akan review dulu sedikit kosa kata Yang pernah kita pelajari di kelas 5 Te Artinya milik Yang berikutnya Shou Artinya tangan Lalu Hen Artinya Sangat Kemudian Chi Artinya Pergi Lalu Tao Artinya Sampai Berikutnya Tao Artinya Berlari Berlari Lalu Ada Tiao Artinya Melompat Kemudian Yang mirip dengan wo Tapi bukan wo ya Ini dibaca Cao Artinya Mencari Selan 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 Artinya, dan. Kemudian ada, hua-hua. Hua-hua, artinya, melukis. Yang terakhir ada, sie-tsu. Sie-tsu, artinya, menulis huruf. Nah, sekarang kita masuk ke kosa kata baru di pelajaran satu. Yang pertama adalah, cia-tsu. Cia-tsu, artinya, kaki. Kata yang kedua, bentuknya mudah ya. Ini dibaca, yow. Yow, artinya, juga. Ya, dia sinonim dari ye, yang artinya, juga. Ya, jadi kita punya dua juga, yaitu, ye dan yow. Kata yang ketiga adalah, tu-o. Tu-o, artinya, tangkai. Satu tangkai bunga. I, tu-o, hua. Kata yang berikutnya, sung. Sung. Artinya, menghadiahkan. Atau, memberi hadiah. Berikutnya adalah, shen-ci. Shen-ci. Artinya, badan atau tubuh. Woh, shen-ci. Badan saya atau tubuh saya. Berikutnya, neng-kan. Neng-kan. Artinya, mampu. Ching, takai, ti-i, ye. Silahkan buka halaman pertama. Ini adalah judul kita. Mari kita baca. Shau. Shau. Jiao. Jadi, judul kita hari ini adalah, shau, he, jiao. Sekarang, ayo kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Shau. Tangan. He. Dan. Siaw. Kaki. Jadi, judul kita, shau, he, jiao. Artinya, tangan dan kaki. Kita masuk ke kalimat yang pertama. Mari kita baca. Wa. Te. Shau. Hen. Neng-kan. Kalimat yang pertama dibaca. Wa. Te. Shau. Hen. Neng. Kan. Sekarang, kita terjemahkan. Wa. Saya. Te. Milik. Shau. Tangan. Tapi, bukan saya milik tangan ya. Tapi, tangan milik saya. Atau, boleh juga disingkat tangan saya. Hen. Sangat. Neng-kan. Mampu. Jadi, kalimat yang pertama. Wotershow. Hen. Neng-kan. Artinya, tangan saya sangat mampu. Kalimat yang kedua. Neng. Neng. Hwa-hwa. Neng. Shie-zi. Kalimat yang kedua dibaca. Neng-hwa-hwa. Neng-shie-zi. Sekarang, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Neng. Artinya, mampu. Loh, lause tadi katanya neng-kan. Artinya, mampu. Sekarang, kok hanya neng-nya saja? Oke, jadi, neng-kan dengan neng- itu artinya sama-sama mampu. Tapi, kalau neng-kan, di belakangnya tidak boleh ada kata lain. Sedangkan, neng di belakangnya harus diikuti dengan kata lain. Seperti di kalimat kedua ini, neng diikuti dengan hua-hwa. Yang artinya, melukis. Jadi, neng-hwa-hwa. Artinya, mampu melukis. Nah, kalau mau bilang mampu melukis, itu harus pakai neng. Tidak boleh pakai neng-kan. Diingat ya, neng-kan. Di belakangnya tidak boleh ada kata lain. Kita lanjutkan. Neng. Mampu. Menulis huruf. Jadi, kalimat kita yang kedua. Neng. Hwa-hwa. Neng. Si-e-zi. Artinya, mampu melukis. Mampu menulis huruf. Apa yang mampu melukis dan menulis huruf? Tangan saya, yang sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Kita masuk ke kalimat ketiga. Hwa. Le. San. Tuo. Hua. Jadi, kalimat yang ketiga dibaca. Hua le. San, tuo, hua. Mari kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Hua. Artinya, melukis. Le. Artinya, sudah. Kita tukar ya. Jadi, bukan melukis sudah. Tapi, sudah melukis. Melukis apa? San. Tiga. Tuo. Tangkai. Hua. Bunga. Jadi, kalimat kita yang ketiga dibaca. Hua le. San. Tuo. Hua. Yang artinya, sudah melukis. Tiga tangkai bunga. Kalimat yang keempat. Seng. Ke. Wa. Mama. Kalimat yang keempat dibaca. Seng. Ke. Wa. Mama. Mari kita terjemahkan. Seng. Artinya, menghadiahkan. Ke. Untuk. Wa. Saya. Mama. Ibu. Apakah menghadiahkan untuk saya, ibu? Bukan ya. Menghadiahkan untuk ibu saya. Jadi, kalimat yang keempat. Seng. Ke. Wa. Mama. Artinya, menghadiahkan untuk ibu saya. Menghadiahkan apa? Gambar, tiga tangkai bunga. Sensei. Takai. Er. Ye. Sekarang, silahkan buka halaman dua. Kalimat pertama di halaman dua. Wa. Terjemahkan. Kalimat yang pertama dibaca. Wa. Terjemahkan. Mari kita terjemahkan. Wa. Saya. Te. Milik. Ciau. Kaki. Tapi, bukan saya milik kaki ya. Tapi, kaki milik saya. Atau, boleh juga kaki saya. Hen. Sangat. Nengkan. Mampu. Jadi, kalimat yang pertama. Wotel ciau. Hen. Nengkan. Artinya, kaki saya sangat mampu. Kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua dibaca. Neng. Pau. Yau. Neng. Tiau. Mari kita terjemahkan. Neng. Mampu. Pau. Berlari. Yau. Juga. Neng. Mampu. Tiau. Melompat. Jadi, kalimat yang kedua. Neng. Pau. Yau. Neng. Tiau. Artinya, mampu berlari. Juga mampu melompat. Juga mampu berlari. Kalimat yang ketiga. Juga mampu berlari. Chi. Kalimat yang ketiga dibaca. Pau. Chi. Chau. Papa. Mari kita terjemahkan. Pau. Artinya, berlari. Chi. Artinya, pergi. Chau. Artinya, mencari. Papa. Artinya, ayah. Jadi, kalimat kita yang ketiga dibaca. Pau. Chi. Chau. Papa. Artinya, berlari. Pergi. Mencari ayah. Kita sampai ke kalimat yang terakhir. Kalimat keempat. Chau. Tau. Tau. Te. Shen. Shen. Kalimat yang keempat dibaca. Chau. Tao. Papa. Te. Shen. Shang. Mari kita terjemahkan. Kiao. Artinya, melompat. Tao. Artinya, sampai ke. Papa. Ayah. Te. Milik. Shen. Bentuk singkat dari. Chi. Jadi, boleh. Shen. Boleh. Shen. Chi. Di sini, kita hanya pakai. Shen. Artinya, badan. Lalu, Shang. Artinya, atas. Sepertinya, ada yang aneh. Dari terjemahannya. Jadi, kalau ada. Di kalimatnya. Kita, ambil yang belakangnya dulu. Ya, di sini ada. Shen. Shang. Badan dan atas. Yang betul, badan atas atau atas badan? Ya, atas badan. Atas badannya siapa? Atas badannya ayah. Jadi, kalimat keempat. Kiao. Tao. Papa. Te. Shen. Shang. Maksudnya, melompat ke atas badannya ayah. Terima kasih. Terima kasih.